Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan kita di istana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat rekening bank online di Sibank atau cara daftar Sibank Sibank ini sama seperti bank pada umumnya seperti BNI, BRI, dan seterusnya cuma bedanya kalau di Sibank ini semua sistemnya serba online termasuk juga cara pendaftarannya dan ada beberapa kelebihan dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari Sibank ini diantaranya tidak ada biaya admin bulanan kemudian tidak ada minimal saldonya beda dengan bank pada umumnya oke tanpa berlama-lama untuk daftar Sibank atau membuat akun Sibank ini cukup mudah pertama kita download dulu aplikasi Sibanknya di Playstore tinggal buka aja Playstore-nya kemudian teman-teman ketik di kolom pencarian Sibank Sia Bank lebih seperti ini dan kita install atau download klik OK oke ini aplikasi Sibanknya sudah di install sudah di download jika sudah di download teman-teman tinggal klik aja buka untuk membuka aplikasinya atau teman-teman kembali ke halaman depan dan kita cari di halaman depan aplikasi Sibank yang sudah kita download tadi kemudian kita buka kita klik OK dan selanjutnya kita klik mulai untuk melakukan pendaftaran dan kita izinkan kemudian kita pilih metode pendaftarannya teman-teman bisa daftar dengan akun Sopi jika teman-teman sudah punya akun Sopinya atau jika tidak mau daftar dengan Sopi teman-teman bisa daftar dengan nomor handphone saya coba daftar dengan nomor handphone kemudian kita masukkan nomor handphone saya coba masukkan punya saya kemudian kita isi kode referral kode referral teman-teman bisa dikosongkan jika mau atau bisa diisi dengan kode referral berikut manfaat dari kode referral ini banyak sekali diantaranya kita bisa dapat bonus nantinya dan untuk pendaftarannya lebih cepat diterima kalau kita menggunakan kode referral jika sudah kita klik OK kemudian kita klik lanjut oke selanjutnya kita diminta kita memasukkan kode OTP yang dikirim ke nomor yang sudah kita masukkan tadi dan kode OTP-nya saya sudah dapat melalui SMS nah ini dia kita coba cek ya nah ini dia kode OTP-nya kita masukkan kode OTP-nya kita coba kirim ulang kita cek kemudian disini kita diminta membuat password yang nantinya password ini kita gunakan saat meng-login ke aplikasi si banknya untuk pembuatan passwordnya teman-teman bisa perhatikan di bawah ini passwordnya harus terdiri dari 8 sampai 16 karakter harus mengendung huruf dan angka oke kita coba buat passwordnya pastikan disini sudah tercetang hijau berarti passwordnya sudah benar jika masih belum tercetang hijau berarti passwordnya masih salah silakan teman-teman buat yang lain kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat tadi di bawahnya ini samakan dengan yang tadi yang di atas jika sudah kita buat soalnya kita klik lanjut aktifkan sidik jari ini bisa teman-teman aktifkan sidik jarinya atau bisa diatur nanti kita coba atur nanti verifikasi KTP kita klik lanjut untuk verifikasi KTP ketentuannya seperti ini teman-teman baca saja harus menggunakan KTP terbaru posisi KTP dalam area bingkai foto kita klik ambil foto e-KTP kita izinkan kemudian kita arahkan KTPnya sampai ada di posisi ini di dalam bingkai ini oke kita coba arahkan maka otomatis KTP kita akan terbaca dan disini kolomnya sudah terisi sesuai KTP yang sudah kita scan tadi tinggal kita scroll ke bawah dan kita klik lanjut kemudian kita verifikasi wajah wajah kita untuk ketentuannya silakan teman-teman baca seperti yang ada disini kemudian kita klik mulai kita ambil foto wajah kita kemudian kita isi kolom yang ada disini pertama kita isi tujuan pembukaan rekeningnya tujuan pembukaan rekening sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saya coba isi tabungan dan investasi kemudian penghasilan per bulan diisi juga sesuaikan dengan penghasilan teman-teman jika teman-teman belum punya penghasilan teman-teman bisa isi kurang dari 3 juta sumber penghasilan diisi juga jika teman-teman masih belajar bisa diisi lainnya atau saya coba isi pendapatan usaha kemudian pekerjaan silakan pilih pekerjaan yang ada disini sesuaikan dengan kondisi teman-teman industri kemudian kita scroll ke bawah nama ibu kandung diisi juga pastikan untuk nama ibu kandung ini sesuai dengan yang ada di kakaknya silakan teman-teman cek kakak atau kartu keluarga teman-teman kita isi email diisi juga jika ada jika tidak ada bisa dikosongkan jika sudah diisi semua kita klik lanjut dan kita centang yang ada disini kita centang semua kemudian kita klik lanjut dan kita diminta untuk membuat pin yang mana pin ini nanti kita gunakan saat mau bertansaksi di si bank ini oke kita buat pinnya kemudian kita masukkan lagi pin yang sudah kita buat tadi pembukaan rekening sudah berhasil dan kita klik ok nah ini dia rekening kita jadi untuk pendaftaran atau pembuatan rekening sudah berhasil untuk nomor rekeningnya teman-teman bisa lihat di bagian atas ini jadi nanti kalau teman-teman mau transfer atau transaksi dengan si bank ini teman-teman bisa menggunakan nomor rekening ini misalkan ada orang yang mau transfer ke rekening kita tinggal kasih nomor rekening yang ada di atas ini jadi sekarang kita sudah punya rekening bank sama seperti bank pada umumnya yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi seperti transfer bank atau menerima transferan dan pembayaran dan semacamnya bisa kita lakukan menggunakan rekening bank ini jadi di si bank ini kita tidak diwajibkan untuk isi saldo terlebih dahulu kita bisa langsung punya rekening banknya untuk cara penggunaannya misalkan mau isi saldo dan semacamnya nanti kita bahas di video selanjutnya oke itu dia teman-teman tutorial cara daftar atau membuat rekening bank di si bank selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati